Halo teman-teman Alta, teman-teman Agibanesian semua, jadi perkenalkan saya Rokso, jadi sekarang kita akan mencoba untuk belajar untuk menulis artikel, jadi bagi kalian yang, terutama ini bagi kalian yang masih kurang familiar dengan WordPress atau CMS, jadi Agibanesian.com menggunakan CMS untuk konten manajemen sistem, jadi ya itu WordPress, jadi itu memudahkan kita untuk memasukkan artikel dan bagaimana, jadi sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari, dan seperti biasa kita buka browser dulu, kita akan masukkan nama agibanesian.com, kita akan masukkan nama agibanesian.com, kita akan melihat di sini, lalu bagaimana caranya untuk login, yang pasti kalian sudah mendaftarkan menjadi, mendaftarkan diri jadi author, tentunya kalian bisa, kalian akan mendapatkan email, email di kalian bahwa cara untuk login bisa melalui www.admin.os.php. jadi di sini kalian akan di redirect langsung ke login page, dan di sini bisa masukkan username atau email kalian, username pasti juga sudah ditanyain, jadi saya akan pakai username Zoom, salah satu maskot Agibanesian, passwordnya dengan perni juga biar nggak login terus, kita akan login dan kita akan diarahkan ke dashboard di One Action, jadi di dashboard kalian bisa macam-macam lagi terutama sih, untuk gimana caranya kita untuk nyulis, mulai mulai nulis artikelnya, jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali artikel-artikelnya bisa kita lihat di sini, siapa yang nulis, lalu kategorinya apa ya, nanti kita akan belajar juga, kalau ada cara masukin kategori ini, kalau ada teks juga, apa gunanya teks, ini statusnya masih draft, ada yang sudah dikulis, lalu jumlah view nya, ada yang sudah sampai 3000-1000, ada SEO lah, SEO nanti kita akan juga akan belajar apa sih pentingnya SEO dan gimana caranya untuk men-setting SDA ini, tadi mulai dari awal kita bisa langsung di sini kita untuk memulai menulis, bisa dari menu post ada add new, di sini juga ada add new, atau kalau kalian sudah login dalam posisi login di depan, kalian juga akan bisa langsung menambahkan post dari sini new, terus terus ke post, kita masuk ke add new, dari add new kita akan diarahkan ke page editor, jadi di sini post editor, ya, jadi ada mungkin masalah-masalah yang sering dihadapi, terutama melalui browser atau saat login, kalian harus masukkan, kalian harus masukkan ke admin dan post, ini juga bisa, nanti kalian akan diarahkan mobilnya kita, sekarang sudah masuk di post editor, seharusnya di sini muncul editor, header seperti yang ada di word biasanya, tapi di sini sepertinya tidak muncul, jadi mungkin ada masalah dengan browsernya, jika kalian juga menemui masalah yang seperti ini, kalian caranya bisa dengan cara membersihkan paste kalian, tapi di sini, browsernya gagal untuk melodin page-nya, jadi seharusnya di sini ada toolbar-nya tidak muncul, dan kita tidak bisa medit, ini tidak muncul tulisannya, tapi kalau kita blog sebenarnya dia ada lah, caranya seperti ini, dalam setting saya pakai Microsoft Edge yang baru dia mungkin mesti ada lagi, lalu choose for the clear, kita clearkan, browsing story, keys, kalau kalian tidak mau, cukup keys ke atas sama cookies-nya saja, kita coba clear, setelah clear kita coba reload, atau sudah bisa, nah disini saja kita akan di redirect, ke post, soalnya kita sudah ngeclearkan tadi, slash, slash, Tidakwinning kita bisa menggunakan ini kita akan diなškan ini kita akan di atas kita akan di atas Masuk lagi Save Passport Try Academy Lagi Apakah sudah muncul dia Sekarang kita bisa lihat Sudah ada toolbarnya Nah disini Halal tempat kalian bisa mengedit artikel kalian Jadi bisa menulis apa saja Hello There Sekarang saya akan mulai menjelaskan Apa saja yang bisa kalian lakukan di text Di post editor ini Mulai text editornya Lalu titlenya dan yang lain-lainnya Disini ada banyak Saya mulai dari text editornya dulu Jadi pertama disini kalian bisa menuliskan titlenya Misalnya ini tempat titlenya Lalu setelah kalian menulis title Pasti ada sugesti URLnya Kalau disini ada text editornya Jadi sekarang kita akan mencoba menulis salah satu artikel Yaitu Film paling mengecewakan Film paling mengecewakan Saya sudah mendraftnya di Word Biar kita lebih mudah untuk Menulisnya Biar lebih cepat Jadi film paling mengecewakan Tapi apakah dengan judul seperti ini saja Kita bisa menarik perhatian orang Jadi kita coba Kita coba cari judul yang bagus Ini adalah film yang paling mengecewakan Menurut Kritikus film di Jepang Jadi kita coba pakai versi Jepang Film paling mengecewakan Menurut Orang Jepang Jadi disini filmnya Sepertinya kurang dari ekspektasi Yang diharapkan Jadi kita lihat disini Seperti Shingeki no Kyojin Yang dari versi anime Orang Jepang ada juga Film-film box office line Seperti Jurassic World Bahkan Cepi Bahkan Avenger Masuk posisi kelima Namun yang paling penting Sepertinya Shingeki no Kyojin Yang pertama Ini kita coba langsung copy aja Mungkin nanti kalian juga bisa Coba sendiri Kalian tidak perlu juga harus menulis Di Word dulu Kalian menulis disini juga Langsung bisa Kita coba copy kita Very good Very good Lating house song Kalian disini juga bisa melakukan banyak hal Jadi Mulai dari formatnya Lalu paragraph Size nya Jadi yang misalnya Kalian nanti jadi heading Wow Selesai semua Paragraph saja Underline Seperti biasa Lalu mungkin Cara untuk Memasukkan link Jadi kalian juga bisa Memasukkan link Di teks Yang ada Di Di Teks editor ini Mulai dari Membob Kata-kata yang ingin Kalian kasih link Lalu Disini ada Chain dan Unchain disini Ini untuk link Dan unlink Yang kalian jadi Coba Subson Microsoft Edge Sepertinya Sobagi Sarusannya Keluar Insert link Ya Mungkin Akan mencobanya Tengah kali Ini Microsoft Edge Sangat tidak Disarankan Untuk Menulis Di WordPress ini Karena Dia loadingnya Cukup lama Jadi Banyak Hal-hal Yang kurang Keluar Disini Nanti Saya akan Coba Coba Kita Coba Coba Cek Ke Browser Line Ini Saya Pakai Tor Disini Ini Ini Saya Sendiri Kita Akan Coba Saya Melihat Sino Alkit Sino Editing Saya Akan Coba Mengambil Alihnya Dari Sini Karena Microsoft Edge Sepertinya Sangat Bagi Untuk Kita Mengedit Jadi Saya Sarankan Untuk Menggunakan Chrome Atau Mozilla Mungkin Atau Yang Pasti Jika Kalian Tidak Menemukan Hal Hal Yang Saya Kelak Nampir Di Microsoft Edge Tadi Bahkan Tidak Muncul Permaling Jadi Seharusnya Saat Kalian Menulis Kalian Akan Langsung Ditarakan Ditarakan Permaling Yang Muncul Untuk Artikel Kalian Di Sini Saya Sama Seperti Apa Yang Saya Copy Tadi Kita Coba Untuk Melingkan Artikel Tidak 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 Kalian Bisa Meng Copy Face Disini Apapun Serial Yang Super Sekali Ini Bisa Kalian Ambulkan Jika Kalian Misalnya Menulis Artikel Yang Berhubungan Dengan Artikel Kalian Yang Sedang Kalian Tidak Sudah Pernah Menulis Artikel Artikel Tersebut Berhubungan Dengan Artikel Baru Yang Akan Kalian Tulis Ini Itu Bisa Kalian Cari Kino Kyo Jin I Trust Disage Nah Ada Mengenal Tiga Divisi Monster Hunter Lalu Ada Kido Disini Kalian Bisa Langsung Meng Connect Lewat Ini Seperti Itu Sudah Cukup Jelas Untuk Kali Ini Lalu Kemudian Kalian Juga Pasti Ingin Memasukkan Image Ke Dalam Artikel Kalian Sangat Mudah Sekali Informasi Image Kalian Tinggal Add Media Disini Ini Image Yang Sudah Pernah Di Upload Oleh Autor Autor Lain Kalian Bisa Lihat Di Media Live Review Upload Files Sebelum Bisa Mengetahkan Files Tidak Upload Amel Luki Mana Kalian Minta Ngan Sobadi Disini Sobadi Tickle Film Paling Mengecewakan sebelum itu kita harus mengecek dulu kursor kita berada dimana jadi misalnya disini saya ingin menaruh sebenarnya disini kurasif word 10 misal tidak sekali sebenarnya ini 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 artikel kalau mengecewakan nomor 10 jurassic world atau kalian juga bisa langsung menguploadnya secara bersamaan agar memudahkan di kalian tinggal nanti menaruh di tempatnya kita tunggu untuk gambar untuk di-upload ada sepuluh gambar disini dan semuanya dalam versi dan ini adalah film box office yang paling mengecewakan bagi para pencinta film di sepanat dimana ekspektasi yang diharapkan dari film ini ternyata tidak terlalu bagus hasilnya dan yang teratas ternyata memang Shinjeki no Kyojin padahal animenya baru sekali tapi ternyata kritikus film ini menganggap kalau filmnya kurang memuaskan ada juga Avengers Fantastic Four dan yang terakhir semuanya sudah di-upload sekarang kita tajuk kursor kita tadi di-upload jurassic world jadi kita hanya akan memang ya jurassic world ini bisa dipilih jurassic world kita juga bisa memberi caption disini jangan lupa titolnya kayaknya film paling mengecewakan kamu nomor sepuluh kapal disini kita juga bisa memberi kasih caption apapun yang berkaitan filmnya untuk size nya sangat disarankan size dari gambar ini kalau bisa lebih dari untuk gitnya bisa lebih dari 700 seperti ini kita bisa langsung pilih size laut jadi dia akan otomatis untuk resize agar fit di bagian website nya jadi nanti waktu dilihat akan lebih bagus jadi tidak terlalu kecil juga jadi nggak akan terlalu besar kita masukkan juga tumor lain kita kasih film paling mengecewakan misalnya yang nanti kecelakaan kali dalam episode 9 kebalikus ke солakan nomor 8 Lagapada Chaki Fantastic Four Terima kasih telah menonton! 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 bagi yang style 4. Jadi usahakan bagian style 4 nya adalah yang paling bagus karena ini full width. Lalu ada efeknya juga yang menarik jadi para authorized dimension sekarang sedang menggunakan ini. Dan yang pasti ini yang paling bagus lah. Kita coba preview dulu. Yes. Oh ini sedikit pecah sih ya. Mungkin kurang besar ini. Ini tidak perlu. Tapi overall seperti inilah wujudnya. Dan disini kita lihat oh. Punya kita masih uncategorize. Nah ini juga kita harus mengkategorikan artikel kita. Artikel kita harus ada kategorinya. Disini di selector kalian bisa ngecek ada kategori. Jadi biar artikel kita dapat muncul di beranda. Biar yang baca juga tahu ini tentang apa. Biar artikel kita juga dikategorikan yang bagus. Jadi kita harus mencetan kategori yang ada disini. Kalau ini sih lebih masuk ke entertainment. Musik. Sepertinya ya. Banyak sekali kategorinya. Jadi kalian mau menulis apapun disini bisa. Dan masukkan kategorinya disini. Lalu apalagi yang kurang. Taks. SEO dan teks. Ini juga sangat penting sekali. Jadi kalian bisa masukkan SEO. Misalnya SGO ini berhubungan dengan kata kunci. Jadi kira-kira orang mencari artikel kalian itu nulis tentang apa ya. Film paling mengecewakan mungkin ya. Kita coba film paling mengecewakan. Ya. Hijau. Ya disini sebenarnya kita dinilai. Jadi apakah kata kunci yang kita berikan dengan artikel yang kita tulis itu relevan. Jadi apakah kita menulisnya kan. Biar orang bisa nyari artikel kita di Google. Atau dimanapun di Yahoo. Di Bing. Ya pasti serkan jin. Jadi kita harus menuliskan artikel yang relevan dengan kata kunci yang diinginkan orang. Dan yang kita targetkan. Dan juga SEO ini sangat membantu sekali. Jadi kita tinggal masukkan. Ini artikel ini relevan dengan kata kunci ini. Maka dia akan menilainya kan. Karena artikel ini juga bagus. Ada film paling mengecewakan. Disini ada penjelasannya. Jika kalian masih belum menemukan. Belum mencapai hijau ini ya. Kan bisa membaca deskripsi yang ada disini. Analisa yang ada disini. Apakah tidak ada link outbound. Atau density nya. Atau tidak muncul di URL nya. Jadi ini kan muncul. Dan yang paling mengecewakan. Jadi seperti itulah mungkin kira-kira SEO. Jadi kata kunci yang mungkin digunakan orang. Untuk mencari artikel kalian. Bisa ditemukan atau tidak. Ya ini standar. Untuk small website sih. Jadi foundation nya. Yang optimal. Harus bisa menggunakan seperti ini. Lalu kembali ke text. Jadi text ini. Seperti ya. Text lah. Twitter. Instagram. Jadi biar artikel kita ini. Ini tidak. Sudah ditemukan di dalam. Gak bisa jadi. Misalnya. Artikel ini tentang. Silem. Lalu tentang. Shingeki no Kyojin. Lalu tentang. Apa. Itu aja sih. Sebenarnya text ini. Optimalnya adalah. Dua. Atau tiga. Jadi tiga lah. Tiga lah. Tiga cukup. Jadi ya. Biar nanti. Misalnya. Tiga lah. Orang yang mau. Artikel film lain. Atau artikel. Sebelumnya. Jajun. Ketika dia. Dilihat di text nya. Jadi kalau kita lihat. Di preview nya lagi. Kita kembali ke preview. Kita kembali ke preview. Di sini. Nah. Disini. Seharusnya. Disini ada text. Sebenarnya. Dia masuk. Jadi ada text. Seharusnya. Bagus. Seperti. Halnya. Kategori. Nah. Ini. Yang kategori. Masuk. Ini. Kita butuh. Men-save nya. Jadi. Dia bisa tersimpan. Jadi. Kita coba. Ini. Saves crash. Kita bisa melihat khasnya. Ini. 안 t승u SI. Siapa di survivalnya. Pas. Disi. Ini. Siap. Pas. Kategori nya. ACE. Jadi. Seperti halnya. Di kategori. Jadi. Jika meletakkan entering. 포OM ini. akan disuk impossible. - Yang diarahkan ke. calming. asif dari korea entertainment begitu juga fungsinya dengan taks diperlunya taksi seperti itu orang jika menghormati teks dia akan disukurkan oleh artikel-artikel yang kebunan yang similis ini dia teks entertainment ini kategori dan ini teks similisinya muncul semuanya ini artikel yang sebelumnya artikel lalu kolaborasi nah seperti itu kira-kira teks dan SEO dan kategori ini yang bisa melanjutnya disini lalu kita juga akan mencoba untuk source semuanya source source jadi kalau artikel kali yang berasal dari source lain saya gunakan dari mana dari sini navigated gp kalau tidak salah jadi source-nya dari sini navigated kita akan listen source namanya. tim.ma.tk lalunya.m.m.ww.com yaitu yaitu hybrid dc ke dc sebabnya bisa pakai kalau nggak sama tadi seperti ini 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 search-nya biar kita bukan pelangga tapi kita coba dari cinema2day dari cinema2day.shop ini kebetulan berbahasa Jepang juga akan mencoba meng-share-nya di bahasa Indonesia nya dengan disambil dengan pesan-pesan dari kita ya ini dia sosnya memang benar tapi kalau kita lihat sih hasilnya lebih menarik mungkin kira-kira seperti itu gambarnya video lebih lengkap lebih ada komentarnya text everything nah ini dia search-nya kita udah muncul kan kita juga bisa mengklik langsung ya yes it's done ya itulah seperti inilah kira-kira cara menulis artikel artikel bisa dipublis dan untuk publis kita bisa lewat sini ini ini artikel bisa dipublis karena kita juga bisa men-schedule kalau mau di-schedule jadi misalnya kita bisa dalam satu hari kita bisa menulis lebih dari satu artikel atau dalam satu waktu kita kita mau menulis satu artikel langsung tapi daripada di publisnya secara berdepetan kita bisa melakukan scheduling disini ini ada mau tanggal berapa mau jam berapa bisa jadi kita akan publis atau save draft dulu biar aman save draft jadi bagi kalian yang mungkin yang autor baru mungkin yang masih ragu apakah titil kalian ini udah bener atau belum atau mungkin pengen di koreksi dengan atau editor-editor agubination kalian juga bisa save drop lalu notifikasi lewat email support at agubination pasti nanti langsung di cek dan kalian pasti diperkisaran gimana artikel kalian bagusnya biar yang visit nanti banyak, biar bisa di share oleh banyak orang nah, sebab kita drop, lalu kita publis kita publis artikelnya dan masih menunggu kita tutup guna review, kita tutup email saya ya, sudah disini ada link untuk melihat posting kita dan artikel kita online sepertinya saya perlu menghenti ini ya, tidak terjatuh tapi ya, overall seperti inilah artikel di agubination bagi kalian bisa menulisnya langsung ya, dalam beberapa menit kita cek dia homepage-nya ya, di homepage terlihat sangat bagus meskipun ini adalah film yang paling mengecewakan ya, it's done silahkan silahkan menulis artikel kalian disini ini post dan ya selamat menulis sampai jumpa di lain kesempatan thank you selamat menulis selamat menulis selamat menulis